Intro Sahabat kece, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto mengaku salah strategi yang berbalik jadi boomerang usai langsung dipaksa anggat koper pada babak pertama Singapore Open 2023. Pasangan ganda putra Indonesia nomor 1 dunia itu lagi-lagi harus takluk dari Bentley dan Sean Fendi. Fajarian kalah dari pasangan non-unggulan asal Inggris itu dalam straight game alias 2 game langsung dengan skor 15-21, 18-21 dalam durasi 42 menit. Meski Bentley dan Sean Fendi tercatat memiliki peringkat di bawah Fajarian yakni di peringkat ke-15 tetapi mereka sampai saat ini menjadi lawan yang menyulitkan 2 Fajri. Kekalahan hari ini membuat Fajarian bahkan sudah makin tertinggal dalam catatan head-to-head melawan Lynn dan Fendi yakni menjadi 1-3. Dua pertemuan sebelumnya, juara Malaysia Open 2023 itu kandas ketika berlagak di French Open 2022 dan Thailand Open 2022. Sedangkan satu-satunya kemenangan Fajarian atas Bentley dan Sean Fendi yakni di perempat final kejuaraan dunia 2022. Hasil tersebut mau tak mau bakal semakin menyudutkan Fajarian sebab sejak memenangi gelar bergensi All England Open 2023, mereka masih belum mampu meraih gelar juara lagi. Seusai laga, Fajarian sendiri mengakui bahwa ia dan Rian kaget dengan Ben Lynn dan Sean Fendi yang ternyata sangat benar-benar mempersiapkan pertemuan mereka hari ini. Taktik lawan pun berjalan lancar, sementara Fajarian justru gagal mengambil alih kendali permainan. Fajarian terpancing bermain cepat dan terus menyerang, sedangkan Lynn dan Fendi memilih untuk bertahan lebih dulu sebelum menemukan peluang berbalik menyerang. Pertahanan rapat dari lawan inilah yang kurang disadari Fajarian hingga mereka terus terpancing melancarkan serangan bertubi-tubi. Ini yang kurang dipersiapkan oleh mereka. Lawan memang bermain lebih baik dan lebih siap. Mereka rupanya sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kami, kata Fajar dalam siaran pers PBSE. Mereka main dengan defense yang kuat, baru balik serang. Sedangkan kami malah terburu-buru melakukan serangan dan kerap jadi bumerang. Imbuhnya, salah satu hal yang juga menjadi titik masalah kekalahan Fajarian adalah seringnya mereka terdistraksi oleh taktik lawan ketika telah mendapatkan momentum. Lawan memang lebih siap, apalagi di pertemuan terakhir kami juga menang dan kalah. Lawan bermain lebih berani dan tanpa beban. Mereka sangat menyiapkan strategi. Saat kami lagi dapat poin, lawan meminta break, kata Fajar. Sementara itu, Fajarian mengaku kecewa dengan kekalahan hari ini. Apalagi ini adalah kekalahan kedua secara beruntun yang mereka dapatkan setelah Malaysia Masters 2023. Sebelumnya, Fajarian juga gagal melaju jauh. Kami tentu kecewa dengan kekalahan ini, kata Fajarian. Sebelumnya, kami juga gagal di Malaysia Masters. Di dua turnamen ini, performa kami kurang bagus, ucapnya. Setelah menderita kekalahan prematur, kini Fajarian ingin bertekad untuk menjalani latihan lebih keras lagi. Minggu depan akan ada turnamen besar di rumah sendiri, Indonesia Open 2023 dengan level lebih tinggi, super seribu. Setelah kalah, evaluasi untuk bangkit adalah kami harus melakukan latihan yang lebih keras lagi, agar hasil di turnamen selanjutnya lebih baik lagi, ucap Fajar bertekad. Saya ingin mengembalikan performa dulu, agar bisa lebih fresh dan bisa main lebih baik lagi. Untuk menghadapi kejuaraan selanjutnya, evaluasi kami harus meningkatkan faktor mental, fisik dan juga rasa percaya. Selain itu, kami juga harus bisa main lebih enjoy. Sahutrian, kami sebenarnya tidak memikirkan soal turnamen ini menjadi kualifikasi menuju Olimpiade Paris. Kata Fajar, kami tidak terbebani, kami hanya ingin performa lebih konsisten dan bisa tampil lebih baik di setiap pertandingan. Pungkas Fajar Terima kasih telah menonton!